Intro Semua bersuka cita katakan bersama-sama Hari ini, hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan Mari kita, mari kita bersukaria, bersukaria Hari ini, harinya Tuhan, mari kita bersukaria Hari ini, hari ini, harinya Tuhan, sekali lagi Hari ini, hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan Mari kita, mari kita bersukaria, bersukaria Hari ini, harinya Tuhan, mari kita bersukaria Hari ini, hari ini, harinya Tuhan Semua hari-harinya Tuhan, kita mau hitung satu persatu setiap hari ya Dari hari Senin Hari Senin, hari Senin, harinya Tuhan, harinya Hari apa? Hari Kamis Harinya Tuhan, harinya Tuhan Hari Jumat, harinya Tuhan Hari Sabtu, harinya Tuhan Hari Minggu, semua hari, harinya Tuhan Hello Eagle Kids, are you ready to start the warm-up? Let's dance together My God is so big and so strong and so mighty There's nothing my God cannot do My God is so big and so strong and so mighty There's nothing my God cannot do My God is so big and so strong and so mighty There's nothing my God cannot do My God is so big and so strong and so mighty There's nothing my God cannot do Are you ready now to dance more? Let's jump higher You got peace and I got two I got peace like a river I got peace like a river Peace like a river in my soul I got peace like a river I got peace like a river Peace like a river in my soul I got love like the ocean I got love like the ocean Love like the ocean in my soul I got love like the ocean I got love like the ocean Love like So now let's go joy I got joy like, I got joy like the fountain, joy like a fountain in my soul I got joy like a fountain, I got joy like a fountain, joy like a fountain in my soul I got peace, come on let's roll like this I got peace, love, joy like a river in my soul I got peace, love, joy like a river, love, joy like a river Peace, love, joy like a river in my soul I got peace, love, joy like a river in my soul I got peace, love, joy like a river in my soul Hallelujah Tuhan Yesus baik buat kamu dan kita semua Katakan bersama-sama tiada berkesudahan Tiada berkesudahan Kasih setiamu Tuhan Selalu baru rahmatmu bagiku Hari berganti hari Tetap kulihat kasihmu Tak pernah berakhir di hidupku Tuhan Yesus baik Sungguh amat baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Sungguh amat baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Come on sing Now let's gonna move like this, okay Coba digerakin tangannya Sama-sama katakan Yesus baik bagiku Yesus baik bagimu Dulu sekarang dan selamanya Dia sungguh amat baik Coba diangkat tinggi-tinggi Yesus baik bagiku Yesus baik bagimu Dulu sekarang dan selamanya Dia sungguh amat baik Come on sing Yesus baik bagiku Yesus baik bagimu Dulu sekarang dan selamanya Dia sungguh baik Katakan bersama-sama Tuhan Yesus baik Amin Sungguh amat baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Sungguh amat baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Untuk selama-lamanya Untuk selama-lamanya Dari selama-lamanya Sampai selama-lamanya Semuanya berkata Tuhan Yesus baik Yesus baik bagi kita semua Haleluya Haleluya I love to praise your name I love to praise your name I love to praise your name Jesus I love to love you Lord I love to praise your name I love to praise your name Jesus I love to praise your name Terima kasih telah menonton 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 Hai Debbie Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Katanya kena aku Kotor semua Langsung panik Namanya Alat apa yang akan digunakan Terima kasih telah menonton Tuh Wah Ternyata alat yang akan kita gunakan Adalah sikat Kira-kira Kira-kira untuk apa ya Adik-adik penasaran Yuk kita dengar yang satu ini Halo adik-adik Halo adik-adik Wah seneng banget nih ketemu Kak Esra Tadi kita lihat sama-sama ya Robot-robot ada kotorannya Ada cat di badannya Tadi bersihnya pakai ini nih Wow Pakai sikat Bisa langsung bersih Kalau nodanya kelihatan Langsung bersih Tapi Ada noda yang gak kelihatan Yang ada dalam hati kita Coba pegang hatinya Gak kelihatan Nodanya bentuknya apa Kak Esra Kayak sedih Kayak marah Wih Kayak Aku kecewa Tuhan tidak mau Kita semua itu Isi hati kita Dengan hal-hal seperti itu Terus Kak Esra Gimana supaya kita Bisa hilangkan itu semua Caranya gampang Contohnya ya Kalau Adik Atau koko Kita itu bikin salah Tiba-tiba Rebut mainan kita Kita jadi sedih Kita jadi nangis Mainanku diambil Huts Kita Lakukan satu hal yang pertama ini Harus Cepat Mengampuni Langsung Diampuni Gak perlu sampai besok-besok Mukanya kayak gini Sampai besok Mainanku diambil koko Mainanku diambil titik Sampai besok Seharian jadi gak bisa main Gak bisa makan Gini terus Gak enak kan Kita harus belajar yang pertama Cepat Mengampuni Cepat Mengampuni Itu yang pertama Terus yang kedua ini Kita harus cepat Untuk melupakan Dan mengingat hal-hal yang baik Seperti Satu toko Alkitab ini Cerita Alkitab hari ini Diambil dari Dua Samuel 9 Ayat 1-13 Daud dan Mephiboset Yonatan adalah anak Raja Saul Dan ia berteman dengan Daud Walaupun Daud bukan anak seorang raja Tetapi Yonatan mengasihinya Seperti dirinya sendiri Daud dan Yonatan berjanji Akan terus bersahabat Dan saling membantu Walaupun Daud dan Yonatan bersahabat Tetapi ayah Yonatan yaitu Raja Saul Tidak suka kepada Daud Bahkan Raja Saul beberapa kali hendak membunuh Daud Karena iri hatinya kepada Daud Yonatan berusaha menolong Daud Dengan cara mengatakan yang baik tentang Daud Dan membela Daud di depan ayahnya Tetapi Raja Saul menjadi semakin marah Yonatan memberi nasihat agar Daud pergi jauh Supaya ayahnya tidak dapat membunuh Daud Akhirnya Yonatan dan Daud berpisah Pada waktu itu Raja Saul beserta dengan Yonatan Maju berperang melawan orang Filistin Mephiboset anak Yonatan Tinggal di istana beserta dengan pengasuhnya bernama Siba Tapi ternyata Raja Saul dan Yonatan Mengalami kekalahan dan meninggal dalam peperangan Musuh datang ke istana untuk mencari keluarga Raja Saul Dan berusaha membunuhnya juga Mephiboset tepat kita harus segera keluar dari istana ini Supaya tidak dibunuh Ayo aku gendong Siba segera menggendong Mephiboset lari keluar istana Tapi tiba-tiba ia tersandung dan jatuh dengan Mephiboset di gendongannya Karena kejadian itu Maka Mephiboset tumbuh menjadi anak yang cacat Kakinya menjadi timpang Mereka pergi dan tidak tinggal di istana lagi Bertahun-tahun kemudian Raja Daud yang sudah menjadi Raja menggantikan Raja Saul Ingin mencari keluarga dari Raja Saul yang masih hidup Ia memanggil Siba hamba keluarga Saul Siba Masih adakah anak saudara dari Raja Saul yang masih hidup? Aku mau menunjukkan kasih Allah kepadanya Sebenarnya masih ada seorang anak laki-laki Yonatan Tapi kakinya cacat Dimanakah dia sekarang? Cepat! Bawalah dia kemari Maka Siba pun membawa Mephiboset menghadap Raja Daud Mephiboset ketakutan dan sujud menyembah Ia tidak tahu apa yang akan dilakukan Raja Daud Karena dulu kakeknya berusaha membunuh Daud Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan hambamu yang hina ini? Janganlah takut Mephiboset Sebab Aku akan menunjukkan kasihku kepadamu Oleh karena Yonatan ayahmu Dan Aku akan mengembalikan kepadamu segala sesuatu yang adalah milik Saul Kakekmu Dan milik seluruh keluarganya Sedangkan engkau Harus makan sehidangan dengan aku Terima kasih Tuhanku Raja Daud mengampuni Saul dan melupakan segala kejahatan yang diperbuat Saul terhadapnya Daud hanya mengingat kebaikan sahabatnya Yonatan Raja Daud mengangkat Mephiboset menjadi salah seorang anak raja Dan makan sehidangan dengan Raja Daud Bahkan semua harta benda Raja Saul dan Yonatan diberikan kepada Mephiboset Seperti Daud tadi kan ya Dia itu bisa melupakan semua kesalahannya Saul Tapi ingat kebaikannya Yonatan Contoh ya Kalau Makanan kita gak sengaja Diambil Eh gak mungkin gak sengaja ya Pasti sengaja Iya kok Adekku ambil makananku Akhirnya aku makan cuma setengah Ayo Coba kita harus cepet lupain Nanti Nanti Kalau ya Kita Ada makanan Aku gak mau bagi Dulu Makananku pernah diambil Hmm Kan gak enak ya Makan sambil pinji takut-takut Atau mainan Dulu kokoku pernah rusakin mainanku kak Aku gak mau kasih pinjem dia mainan Hmm Kita harus cepat melupakan Dan ingat yang baik-baik aja Kan gak enak ya Masa satu rumah Mainannya sendiri Gak mau sama saudara-saudara yang lain Udah dilupakan aja Kalau pernah ngerusain Nanti Kita main sama-sama Lebih baik gitu kan ya I will forgive and forget Ikuti kesa ya I will forgive And forget Kayak Daud tadi Saul Walaupun punya salah Dilupain semua kesalahannya Dia ingat kebaikannya Yonatan Kita buka satu ayat ya Efesus 4 Ayat 31-32 Ayaslah ulang Efesus 4 Ayat 31-32 Ayaslah bacain ya Segala kepahitan Kegeraman Kemarahan Pertikaian Dan fitnah Hendaklah dibuang dari antara kamu Demikian pula Segala kejahatan Tetapi Hendaklah kamu ramah Seorang terhadap yang lain Penuh kasih mesra Dan saling mengampuni Sebagaimana Allah Di dalam Kristus Telah mengampuni kami Oh Tuhan mengendaki Supaya kita Hidup damai Sama sekililing kita Makanya kita harus cepat Untuk mengampuni Dan melupakan Kesalahan Kesalahan Kita harus cepat itu Jangan lama Lama Tapi kak Jujur ya Tadi kalau robot robot tadi Gampang bawa ke bengkel Dibersihin Sit 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 Nodanya ilang Tapi kan Ini loh kak Rasa sedih Rasa marah Rasa kecewa Itu susah Berhilangin Kalau hati kita Gak bisa Dibawa ke Bengkel Gak bisa Hati kita Yang bisa sembuhkan Cuman Tuhan Yesus Sekali lagi ya Hati kita Cuman bisa disembuhkan Sama Tuhan Yesus Jadi kalau masih Ada yang marah Ada yang sedih Ada yang kecewa Taruh kedua tangannya Di dada Taruh kedua tangannya Ya kak Aku pernah Apa Masih marah Sama koko Sama cece Sama titik Sama Kadang sama diriku sendiri Taruh kedua tanganmu di dada Ya Biar Tuhan Yesus Yang sembuhkan Tuhan Yesus Yang Sempurnakan Pulihkan Taruh kedua tangannya Taruh kedua tangan di dada Gini Ikuti Tuhannya kak Isra ya Tuhan Yesus Ini aku Tolong Tolong Bersihkan hatiku ya Tuhan Aku gak mau Simpan Kesalahan Gak mau Simpan Marah Gak mau Simpan sedih Gak mau Simpan Kecewa Aku Mau Tuhan Belajar Cepat Mengampuni Cepat Melupakan Tapi ingat Kebaikan Ini aku Tuhan Ini hatiku Di dalam nama Tuhan Yesus Amin sudah berdoa Tuhan Haleluya Amin It's Activity time Dan hari ini kita akan sama-sama membuat Pop up card So Sebelum membuat pop up card Pastikan Adik-adik semuanya sudah mendownload Atau cari di Google Hand patternnya Oke Link sudah disediakan Adik-adik juga bisa Print Dan Gunting Ya Disini Kak Monik sudah menyiapkan yang sudah digunting Dan Jadilah warna Yang Kak Monik pilih adalah warna Orange Ya Nih Oke Dan Kita memerlukan kertas berwarna Apapun Yang agak tebal Disini Kak Monik menggunakan kertas warna kuning busy Dan kita akan Kertasnya ukuran A5 Ya jadi yang folio itu dibagi jadi dua Itu menjadi kertas A5 jadi seperti ini Lalu Kita akan tuliskan big message-nya dulu Di bagian tengah Apa? Ya And Forget Ya Kalau sudah Kita akan lipat bagian Kanan dan kiri dari kertas kita Kira-kira 5 cm Ya Nih Dilipat Supaya jadi bentuknya Terbuka Ya Nih 5 cm 5 cm kira-kira Ini Oke Kalau sudah Kita akan Beralih ke Gati dan Pelukannya Ya Caranya Adik-adik membuat Hati di rumah Ya Ya Seperti biasa Ambil kertas Lalu Dilipat jadi dua Lalu Digambar Bentuk hati Ini Dan di sini Kalian bisa berikan emoticon Apapun Gambar Mau gambar Seperti ini Seperti ini Apapun boleh Atau polos juga boleh Ya Kalau sudah Digunting Jadi bentuk hati ini Adik-adik siapkan Kertas Untuk Kita membuat Lengan Dan tangannya Ya Dengan cara Ini Kertas Origami Ya Jadi pakai sisa tadi yang Jari-jari yang sudah Kalian bikin Nah Sisa kertasnya Bisa dipakai untuk Membuat tangannya Kira-kira Adalah 15-16 cm Ya Lalu Rekatkan Dengan Menggunakan Lem atau Double tape Ya Di sini Kak Monik sudah siapkan Ini Sudah jadi Ini ya Lalu Hati yang sudah kita buat Kita akan Tempelkan Ke Tangannya Ya Pastikan di tengah Oh Kebalik Ini Ya Ini Dengan menggunakan Isolasi Oke Beri isolasi Atau diberi double tape Juga boleh Oke Kalau sudah Supaya ini kartunya menjadi pop up Ya Kalian membutuhkan Kertas yang tebal Atau kardus bekas Atau apapun Sedikit aja Kira-kira Hmm Berapa 3 cm x 10 cm Ya Lalu kita akan lipat Seperti ini Lalu Dilipat Lipat Lipat Ini Ke atas ke bawah Ke atas ke bawah Ya Lalu Di bagian bawah Dan bagian atas Kita akan beri Double tape Ya Ya Dan di sini Kak Monik sudah siapkan Yang sudah ada double tape-nya Ya Sudah jadi ini Seperti spiral Spir Ya Lalu kita Akan buka Double tape-nya Kita akan buka Pelan-pelan Double tape-nya Satu Pelan-pelan ya Dua Oke Kita tempelkan di bagian tengah Kartu kita Oke Kalau sudah Kita tempelkan juga Hatinya Ya Sudah jadi pop up card kita Jangan lupa ya Kita selalu Mengampuni dan melupakan Apa yang jadi Kesan-kesan teman untuk kita Orang lain ya Kita punya hati yang Selalu Forgive And forget See you And God bless you Wah Senangnya Lihat Badanku sekarang Sudah bersih Noda-noda cat Yang tadi ada Semuanya Sudah hilang Betul sekali Badanku Sudah bersih Betul Kalian terlihat seperti baru Sama seperti hati kita Kita harus jaga Supaya tetap bersih Ingat Alat yang tadi dipakai Ini dia Ya Jadi Semua kesalahan Dan hal-hal yang tidak baik Jangan diingat-ingat ya Tapi Harus dihapus Kayak noda tadi Dihapus Dan Dibersihkan Setiap kali kita lihat sikat ini Selalu ingat Forgive And forget I will Forgive And forget Sekali lagi ya Ulangi bersama-sama I will Forgive And forget Jadi Itu Ada boneka yang Sedang datang Ayo Kita sambut teman baru Tunggu dulu Kalian pengen tahu Itu boneka apa Kita harus babai dulu Dengan adik-adik di rumah Minggu depan Kita akan perkenalkan Boneka yang baru Kepada teman-teman di rumah Sampai jumpa minggu depan Bye-bye See you God bless you See you See you See you See you See you